ya kalau aku berpikir seksa dari kandang berjalan pakai beli jelasin dulu nggak persiapannya ya nih Kak aku ngikutin Dresscode sih Dresscode nya kan lo tuning sama Google jadi aku pakai terus kalau buat jagetnya ini jaget ikonik aku dari lama dan aku rasa kayaknya tipe style bisa pakai juga ya kayak gini terus celana ini terinspirasi dari performance Lisa ada di sempat pakai glitter konser fan meet Lisa ini udah ditungguin berapa lama sih Kak dari awal dia langsung pantengin terus buat beli tiketnya kalau persiapannya sendiri dari siapin dari kapan sebenarnya kami satu sih aku udah punya aja kalau Bando baru beli tadi atau ya baru beli tadi sama perintil gini-gini baru oke gimana excitementnya nungguin penampilan itu soalnya ini pertama kali kan bisa bikin fan meet dan aku saking excited aku datang sendiri aja juga nggak apa-apa sekarang paling nungguin penampilan Lisa apa nih aku paling nungguin kayaknya Moonlit soalnya lagu baru dan aku pernah lihat secara live kan selamanya aku nontonnya di pas konser Blackring aja dan sekarang ya aku nungguin lagi baru ini kan sebelumnya udah ke beberapa negara dulu nih udah sempat ngintip-ngintip belum masih di sosialnya terus gimana ekspektasinya nanti gitu iya aku stalking sih soal fan meet Lisa di beberapa negara kayak Singapura Bangkok itu kan udah ya terus ekspektasi aku ya sesuai seseru sesuai yang ada di konten-konten itu soalnya kayak ada base costume lah terus ada red carpet terus juga emm Lisa itu banyak interaksi juga di banget ngefans Blackpink atau Lisa dari kapan Kak dari 2018 emang biasanya Lisa ya ini awalnya Lisa tahu Lisa dulu abis itu baru tahu Blackpink Oke sama kalau boleh tahu nonton di section apa Oke beli tiketnya pas harga normal atau pas yang udah dimurahin tuh Kak sambil normal Oh di refund ya oke oke harapannya buat hari ini Kak seru-seruan aja atau but mau dinotis harapannya semoga caranya lancar sih buat misalnya dan ya bonus kalau aku dinotis juga oke terima kasih